Intro Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Ajut bersama saya Julan Oke, di video kali ini saya akan membahas nih sebuah brand benang yang mungkin masih asing bagi teman-teman Nah, seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share Serta follow semua social media kami ya Oke teman-teman, jadi di depan saya ini udah ada sebuah brand yang ini memang mungkin kurang familiar nih bagi teman-teman ya Ini adalah Four Seasons nih teman-teman, ini adalah salah satu brand yang berasal dari Australia Yang biasanya itu dijualnya di toko benang itu Spotlight nih teman-teman Nah, Spotlight sendiri itu ada juga offline dan online store-nya Sebenernya bisa diakses secara online juga sih, ada website-nya juga Nah, kebetulan nih saya disini udah ada benang Four Seasons yang namanya itu jenisnya adalah Flinders Jadi ini adalah terbuat dari benang katun yang saya pilih ini warnanya adalah hijau drink bottle nih teman-teman Jadi warnanya ini menarik banget, banyak sekali warnanya cantik-cantik semua Dan saya itu suka banget tekstur benang katunnya ya Karena ini menurut saya tuh kayak benangnya tuh dingin gitu dan kayaknya juga ringan gitu Sekarang kita akan lihat detail benangnya ya Brand Four Seasons sendiri ini banyak jenisnya ya teman-teman Yang saya pilih ini adalah jenis Flinders gitu ya Nah, ada juga yang jenis-jenis akrilik ataupun jenis-jenis wool yang bisa teman-teman pilih tuh disitu Dan kesemuanya itu warnanya bagus-bagus, cantik-cantik, teksturnya juga menarik-menarik Saya sendiri penasaran juga sih pengen cobain benang Four Seasons ini Karena benang Four Seasons ini cukup terkenal gitu ya di Australia Nah, sekarang saya punya kesempatan untuk mencobanya Sekarang kita akan lihat, ini detailnya disini adalah Benang ini adalah benang katun ya, komposisinya itu 100% katun Kemudian untuk gramasinya segini itu adalah 50 gram nih teman-teman Untuk metersnya kurang lebih itu 115 Dan untuk jarumnya itu direkomendasikan ukuran 4 mili Disini sendiri tuh ada gauge-nya nih teman-teman ya Knitting tensionnya itu adalah 21 stitches x 29 row Jadi kurang lebihnya juga hampir sama tuh sekitarnya segitu Kemudian disini ada care label-nya Nah, dan ini ada dialognya, oh ini namanya adalah dark bottle nih teman-teman Oke, sekarang kita akan coba lihat tekstur benang dan coba meracutnya Nah, perlunya teman-teman untuk membuat gauge atau knitting tension atau crochet tension Itu sebenarnya adalah untuk mengukur kesamaan nih Antara yang direkomendasikan dengan pola teman-teman Nah, bagi teman-teman yang belum familiar tentang gauge Teman-teman bisa langsung cek aja di video Nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi Jadi saya pernah membahas tentang gauge Sekarang kita akan coba lihat benangnya lebih dekat nih teman-teman Ini warnanya cantik banget sih, saya suka banget Warnanya hijau gelap seperti ini Dan kalau kita lihat ini dia 100% cartoon ya Jadi ada ciri khas tekstur cartoon nih Yang kelihatan banget pilihannya seperti ini Ini dipilih seperti biasa Dan benangnya itu nggak terlalu berbulu Agak dikit sih Tapi dia nggak bukan yang berbulu banget gitu Khas banget benang-benang cartoon nih teman-teman Untuk halusnya ini adalah benang yang halus banget Jadi cartoon yang premium ya Dan ini kayaknya sih bakal jatuhnya nggak terlalu berat nih teman-teman Jadi ringan nih Sekarang kita akan coba merajutnya ya Karena saya udah penasaran banget pengen cobain Ini kita singkirkan dulu Sesuai rekomendasinya Ini adalah hakpennya ukuran 4 mili Jadi baik knitting ataupun crochet itu sama nih teman-teman Di sini saya pakai ukuran 4 mili Nah ini enak banget Sudah saya duga sih tekstur cartoonnya Kalau boleh saya reminding ya Teksturnya ini mirip-mirip salah satu benang dari drop sih Nah seperti ini Warnanya tuh banyak banget cantik-cantik nih teman-teman Dan menurut saya tuh unik-unik ya Jadi warna hijau seperti ini tuh jarang banget ditemui di benang-benang lokal nih teman-teman Kebanyakan warnanya itu hijaunya lebih sedikit ke kuning Kalau yang ini tuh warnanya lebih sedikit ke biru Kalau sekilas mungkin terlihatnya seperti agak toska ya Tapi ini lebih ke hijau sih Dan benang flinders dari 4 season ini Ini bisa banget nih Pasti untuk project-project wearables Karena bahannya itu adalah 100% cartoon Kemudian kalau teman-teman mau bikin amigurumi juga bisa ya Kalau untuk tas dompet juga bisa banget Home decor juga bisa Semuanya bisa sih Karena cartoon kan seperti yang diketahui ya Kalau benang cartoon itu Biasanya kayak all purpose yarn gitu Jadi bisa untuk segala macem project seperti itu Kalau saya sendiri sih pengen nyobain 4 season ini Flinders ini untuk bikin atasan sih teman-teman Jadi rencananya mau bikin atasan Karena dia bahannya cartoon Ini pasti enak banget nih Nah seperti ini Teman-teman mungkin yang penasaran sebenarnya bisa cek aja di website-nya Spotlight ya Di situ teman-teman bisa lihat juga jenisnya tuh macem-macem Dan benang yang dijual di sana sebenarnya nggak hanya merek 4 seasons ini ya Jadi ada beberapa brand yang well known juga yang ada juga disini sebenarnya Tapi yang menurut saya ini menarik karena di Indonesia ini belum ada gitu Nah seperti ini teman-teman Ini enak banget sih ngerajutnya Ini juga nggak nyangkut-nyangkut benangnya Teksturnya juga menarik Ini cartoon tapi ringan banget nih Nah seperti ini Mungkin boleh komen juga nih teman-teman ya Langsung komen aja cerita Kira-kira teman-teman pernah nggak cobain benang 4 season Yang Flinders ini Nah seperti ini teman-teman hasilnya Ini kurang satu lagi Saya bikin double crochet aja Nah seperti ini Oke hasilnya seperti ini ya teman-teman Teksturnya menarik banget ya Jadi ini kelihatan nih benang khas cartoon ya Dan ini juga nggak terlalu bukan yang stretch banget Tetapi ini cukup enak sih nyaman ini stretchnya Kalau dilihat juga hasilnya dia nggak terlalu tebal nih teman-teman Surprisingly benang ini tuh ringan banget sih Padahal ini 100% cartoon tapi efeknya tuh ringan sekali Saya sendiri ingin mencoba benang ini mau bikin atasan gitu ya untuk summer top kayak gitu Nah untuk teman-teman mungkin yang mau cobain bisa membeli secara online ya di websitenya Atau kalau misalnya teman-teman lagi kebetulan mau jalan-jalan ke Australia bisa langsung juga kemampir ke tokonya Di sana warnanya banyak bagus-bagus cantik-cantik dan jenisnya juga ada banyak banget Oke itu tadi review singkat saya tentang benang 4season dari Flinders Semoga ini membantu teman-teman semua Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share Kita ketemu di video berikutnya Sampai jumpa, dadah